Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Kembali lagi dengan saya Perawat Sutil Nah video kali ini saya akan membahas Yaitu tentang macam-macam Apoket Macam-macam ukuran Ukuran Jalung Inpus Nah sebelum menonton video kali ini Jangan lupa untuk subscribe dan like Agar kita ketikaan video selanjutnya Disini saya akan menjelaskan Yaitu macam-macam Ukuran Apoket Atau ukuran Jarung Inpus Nah Disini ada Apoket Ukuran 14 Ukuran 16, ukuran 18 Ukuran 20 22 Ukuran 24 Dan terakhir 26 Nah Disini ukuran Apoket Atau jarum Inpus Ukuran jarum Inpus Biasanya Semakin besar Jarumnya Semakin Kecil Kecil angka Contohnya Ukuran Nomor 16 Itu jarumnya Semakin besar Jika ukuran Nomor Di level itu Ukuran 26 Semakin Kecil Jarumnya Nah Itu Ukuran Dan Macam Apoket Dan Ukuran Jarum Inpus Nah Disini saya akan Menjelaskan yang pertama Yaitu Apoket Nomor 26 Atau Ukuran Jarum Inpus Nomor 26 Nah Biasanya Ini Berwarna Ungu Di Labelnya Ya Itu Warna Ungu Lalu Otopi Ores Biasanya Digunakan Untuk Pada Pasien Nyonatus Lalu Bayi Anak Dan Dewasa Usia Lanjut Nah Jarum Inpus Ini Biasanya Digunakan Sebagai Untuk Sebagian Besar Cairan Inpus Dan Cukup Mudah Untuk Atau Melakukan Pemasangan Jarum Kepena Atau Insersi Kepena Pasien Yang Sangat Kecil Lalu Tipis Dan Rapuh Lalu Apoket Ini Dapat Dibenarkan Dalam Kecepatan Datesan Inpus Yang Halus Dipertahankan Datesan Yang Sang Lampat Atau Mikro Nah Itu Apoket Ukuran Nomor 26 Biasanya Ukuran Ini Jarum Lebih Kecil Lalu Disini Ada Yang Kedua Apoket Nomor 24 Biasanya Disitu Ada Warna Kuning Nah Fungsi Dan Kegunaannya Digunakan Untuk Pasien Yang Natus Lalu Bayi Anak Dan Orang Dewasa Usia Lanjut Nah Biasanya Ini Dengan Pena Atau Pembuluh Darahnya Kecil Dan Rampuh Atau Tipis Dan Biasanya Orang Dewasa Pada Perempuan Itu Biasanya Pena Atau Pembuluh Darahnya Itu Kecil Tipis Dan Rampuh Lalu Apoket Nomor 24 Ini Biasanya Dipasang Untuk Memasukkan Jarum Inpus Atau Untuk Mantenan Cairan Inpus Terutama Dengan Datasan Sangat Ambat Atau Datasan Mikro Dan Juga Digunakan Untuk Pada Makro Pada Orang Dewasa Perempuan Atau Wanita Ya Nah Selanjutnya Disini Ada Juga Yaitu Apoket Nomor 22 Nah Biasanya Ini Berwarna Biru Nah Fungsi Dan Kegunaan Yaitu Pada Anak Serta Dewasa Lanjut Biasanya Digunakan Usia Lanjut Ini Pada Pria Dengan Pena Yang Cukup Lebih Besar Daripada Perempuan Hampir Seluruh Jenis Atau Jairan Inpus Dapat Digunakan Atau Mengalirkan Jarum Inpus Ukuran Ini Atau Jarum Apoket Nomor 2 Kecepatan Datesan Inpus Ini Harus Dibertahankan Pada Datesan Lambat Atau Cepat Dan Bisa Digunakan Pada Infus Makro Atau Mikro Nah Itu Digunakan Untuk Orang Pria Atau Pati Laki Selanjutnya Disini Juga Ada Apoket Nomor Nomor 20 Biasanya Berwarna Merah Muda Atau Pink Dan Digunakan Yaitu Fungsi Dan Kegunaannya Yaitu Digunakan Untuk Pasien Anak Lalu Anak Di Atas 8 Tahun Dan Digunakan Oleh Orang Dewasa Biasanya Dipakai Untuk Yaitu Menginpus Darah Atau Translusi Darah Yaitu Komponen Darah Serta Cairan Inpus Inpus Kental Lainnya Ya Seperti Darah Tersebut Selanjutnya Yaitu Ada Apoket Nomor 18 Biasanya Itu Berwarna Hijau Nah Disini Digunakan Untuk Orang Dewasa Dan Anak Pasang Kondisi Kedah Mayor Trauma Dan Resusitasi Cepat Biasanya Ini Digunakan Pada Ruang Oka Pengoket Dengan Digunakan Suntik Pada Pembiusan Pada Pasien Pada Pasien Tersebut Atau Anastesi Pada Pasien Tersebut Di Bagian Spinal Biasanya Untuk Buda-beda Mayor Atau Buda-beda Besar Selanjutnya Disini Juga Ada Apoket Nomor 16 Yaitu Berwarna Abu-Abu Fungsi Dan Kegunaan Yaitu Digunakan Pada Anak-anak Di Usia Di Atas Lebih 8 Tahun Dan Pada Orang Dewasa Lanjut Usia Lanjut Pasien Dengan Trauma Indikasi Bedah Mayor Serta Kondisi Pasien Yang Diberlukan Trauma Terapi Sejumlah Besar Cairan Infus Yang Perlu Dikerikan Kepada Pasien Lalu Hingga Disini Yaitu Pemasaran Jarum Infus Dengan Ukuran 16 Atau Apoket Nomor 16 Digunakan Pada Pena Yang Besar Lalu Juga Disini Terakhir Yaitu Apoket Nomor 14 Biasanya Itu Berwarna Orange Fungsi Dan Kegunaannya Yaitu Digunakan Pada Pasien Dengan Trauma Masih Atau Pasien Dengan Kehilangan Darah Yang Sangat Banyak Sehingga Sehingga Membutuhkan Pemasukan Cairan Yang Banyak Dan Cepat Biasanya Ini Pada Pasien Pasien Kecelakaan Lalu Apoket Apoket Lalu Apoket Ini Juga Digunakan Tindakan Pembuaran Atau Bungi Cairan Dari Rongga Tubuh Seperti Paru Paru Atau Abdomen Biasanya Paru Paru Dengan Penumpukan Darah Atau Cairan Cairan Tubuh Itu Biasanya Dapat Digunakan Pada Pasien Itu Dapat Dimasukkan Ke Paru Baru Untuk Meluarkan Cairan Tersebut Dan Pasien Dapat Bernafas Kembali Dan Pada Juga Pada Perut Dengan Ada Cairan Yang Dapat Dikeluarkan Nah Itu Macam Macam Apoket Atau Ukuran Apoket Dari Ukuran 14 Sampai 26 Nah Semakin Besar Jalumnya Semakin Kecil Level Level Pada Apoket Tersebut Semakin Kecil Jalumnya Semakin Besar Level Pada Level Apoket Tersebut Atau Ukuran Jalum Tersebut Nah Biasanya Ukuran 14 Lalu Ukuran 16 Sampai 18 Itu Biasanya Digunakan Pada Ruang Operasi Ukuran 20 Sampai Ukuran 24 24 Biasanya Digunakan 20 22 24 Biasanya Digunakan Di IGD Atau Kawai Darurat Dan Ukuran 26 Biasanya Digunakan Pada Ruang Anak Atau Nyonatus Itu Penjelasan Dari Saya Semoga Video Ini Dapat Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Like Dan Share Ke Teman Semoga Jangan Ketinggalan Video Setanya Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh